Intro Sebelum memulai videonya, Zona PSM Makassar ingin mengajak kepada seluruh temeks men sejati dan pecinta PSM Makassar di seluruh Indonesia untuk mendukung PSM Makassar dengan membeli jersey ori PSM Makassar di keranjangbelanja.co.id Ayo dukung tim kesayangan kamu dengan membeli produk orinya Usai menjamu PSM Makassar di Stadion Mago Harjo pada pekan pertama BRI Liga 1 2022, Sabtu silam, Komite Disiplin PSSI menjatuhkan denda kepada PSS Sleman Denda tersebut mencapai 50 juta rupiah Hal ini termaktub dalam salinan keputusan Komisi Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022, nomor 002 Liter 1 SK KD PSSI 7 2002 terkait tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton PSS dijatuhkan hukuman denda akibat terjadinya lemparan yang dilakukan oleh supporter dengan menggunakan minuman kemasan plastik berisi air dalam jumlah banyak Dalam surat itu Komdis PSSI juga menyebut adanya benda asing yang ditujukan kepada tim PSM Makassar Pemberian denda tersebut merujuk kepada pasal 70 ayat 1, ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 kode disiplin PSSI tahun 2018 Manager PSS Sleman, Dewanto Rahat Moyo, menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi Ia berharap hal serupa tak terulang karena ancaman lebih berat sudah menanti Kami tentu sangat menyayangkan kejadian ini terjadi Hal seperti itu sepatutnya tidak terjadi lagi untuk kedepannya karena akan merugikan tim lawan serta PSS sendiri, ujar manajer tim PSS, Dewanto Rahat Moyo Perlu kami tekankan juga jika hal tersebut terjadi kembali, maka Komdis PSSI akan memberikan hukuman yang lebih berat untuk PSS kedepannya, sambungnya Dengan kedewasaan supporter PSS, Dewa yakin dan percaya seluruh supporter PSS tidak akan mengulangi hal ini lagi Saya yakin dan percaya seluruh supporter PSS bisa lebih dewasa dan mematuhi peraturan di stadion Maka dari itu, mari kita buat stadion lebih nyaman dan tim tamu tidak merasa terancam ketika di stadion, ungkapnya Selain PSS Sleman, ada 4 klub lain yang mendapatkan denda dari Komdis PSSI Mereka adalah Persija Jakarta, Persib Bandung, Dewa United, dan Persita Tangerang Persib mendapatkan denda paling banyak Maung Bandung didenda 200 juta rupiah karena banyaknya flair yang dihidupkan supporter mereka pada laga perdana melawan Bayangkara FC Persija, Dewa United, dan Persita sama dengan PSS Sleman Mereka sama-sama menerima denda sebesar 50 juta rupiah Bedanya, Dewa United didenda bukan karena ulah supporter Melainkan karena 5 pemain mereka mendapatkan kartu kuning dalam satu pertandingan Terima kasih sudah menonton berita terupdate di channel Zona PSM Makassar Jangan lupa like, komen, dan subscribe lalu ikuti juga giveaway-nya Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya